Selamat datang di Rai Channel, jangan lupa subscribe, like dan komen, berita terkini. Lantunkan selawat, Ayu Ting Ting malah dihujat karena sikapnya. Bagi Ayu Ting Ting, momen Ramadan tidak jauh berbeda dengan bulan-bulan lainnya. Selama Ramadan, pelantun Sambalado itu juga disibukan dengan berbagai aktivitas syuting acara on air. Menghabiskan waktu berjam-jam di lokasi syuting terkadang membosankan. Tidak jarang Ayu Ting Ting dan rekan-rekannya membunuh waktu istirahat dengan melakukan hal-hal yang tak biasa. Seperti baru-baru ini, Ayu Ting Ting bersama Zaskia Gotik, Eko Patrio dan Hasan Kosasih Iseng melantunkan selawat. Dalam keadaan apapun kita selalu berselawat, tulis Ayu di kolom keterangan unggahannya. Ayu Ting Ting mengawali selawat kemudian diikuti rekan-rekannya. Namun, alih-alih mendapat pujian, Ayu Ting Ting justru menerima hujatan dari warganet. Semula tidak ada yang aneh dengan sikap Ayu Ting Ting. Namun di detik-detik terakhir video, janda satu anak itu terlihat mengangkat kedua kakinya ke kursi. Tak ayah video selawat tersebut malah menimbulkan reaksi keras dari warganet. Banyak dari mereka yang menganggap Ayu Ting Ting tidak punya etika. Kakinya Ayu kok gitu, kan lagi menyebut nama Baginda Rasulullah, Astagfirullah Al-Azim, kaya gak pernah ngaji aja, ujarat Ana Firgo 06. Emak ana aja marah banget kalo anemakan kakinya cambil nongkrong di warung. Apalagi simba Ayu, lagi salawatan loh. Ayah, sahut et re al kartika. Baca salawatnya kok dengan kaki, Ayu Ting Ting. Begitu ya, saya sangat kecewa sekali, et memasuk menimpali. Terima kasih.